Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat blogger semuanya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara untuk kita submit url dari artikel box kita itu ke dua situs prayap sekaligus ya yaitu yang pertama google search console dan yang kedua adalah ke bing webmaster tool sobat semuanya dan disini langkah pertama itu adalah tentunya kita harus sudah memiliki artikel yang akan kita submit dan artikel ini adalah artikel yang baru artikel yang baru saja saya buat yaitu sekitar beberapa detik yang lalu untuk mempercepat supaya lebih cepat diindeks oleh google dan juga mesin mencari bing ini adalah kita submit secara manual ya karena kalau misalkan kita menunggu di crawl oleh google diindeks setelah menunggu mungkin ada yang kadang beberapa jam dan beberapa hari kadang beberapa minggu juga disini kita akan mempercepat supaya lebih cepat diindeks oleh google ya url kita nah disini saya membuat artikel tentang gambaran jadwal kegiatan belajar mengajar atau KPM SDN Sekarjati 1 Karanganyar di era new normal teman-teman semuanya ya langkah pertama disini kita dapatkan url nya dulu kita lihat artikel kita kemudian url nya ini kita copy nah ini belum ada iklannya karena ini belum diindeks oleh google ya teman-teman ya nah disini setelah kita salin kita tutup kemudian yang pertama kita lakukan pengindekskan submit url secara manual yaitu dengan cara klik setelan kemudian setelah itu kita klik preferensi penelusuran kemudian setelah itu pilih menu google search console yaitu klik edit otomatis kita akan diarahkan pada google webmaster tool setelah sampai sini nah disini kita pastikan di atas sini ya url yang kasih kita copy kita pastikan disini kemudian kita klik enter nah disini dapat kita tahu bersama bahwa url is not on google url tidak ada di google halaman ini tidak terindeks tetapi bukan berarti ini error lihatlah detail yang di bawah ini ya nah disini kalau sudah sampai disini ini belum terindeks sama sekali ini langkah berikutnya untuk minta pengindekan manual kita klik permintaan index atau request indexing klik biasanya memerlukan waktu beberapa menit ya sambil ngopi ngopi dulu boleh sambil udut udut dulu boleh rekan-rekan blogger tentunya juga suka ngopi dan udut ya mantep copy jawa bro copy in the block daily nah kita tunggu prosesnya oke submitting request teman-teman nah kalau sudah seperti ini indexing requested yaitu permintaan index itu telah diminta url ini akan ditambah ke property crawl view di antrian ya setelah itu kita klik got it oke dengan demikian nanti beberapa menit kemudian ini kita bisa cek lagi akan terindeks sudah ya kemudian disini juga kita bisa tes live url yang tadi kita index kita tunggu beberapa menit diseruput lagi copy nya sambil nunggu ya nah disini teman-teman url sekarang sudah ada di google kemudian available ini dapat diindeks mobile friendly dan break cam nya itu satu valid terdeteksi ya teman-teman ini berarti kita sudah aman kemudian kita tutup nah langkah kedua kita akan submit ke bing webmaster tool nah sobat semuanya ini terlebih dahulu harus mendaftarkan blog nya ke bing webmaster tool ya kalau belum tahu caranya silahkan tonton video saya sebelumnya di tutorial blog disini karena saya sudah mendaftarkan blog saya ke bing webmaster tool ini kita saya tinggal klik ini aja runggu prosesnya nah setelah sampai sini teman-teman kita pilih menu di bagian kiri yaitu submit url nah selanjutnya disini url yang tadi kita copy artil kita ini kita pastikan disini teman-teman ya kemudian kita terakhir kita klik submit nah ini sudah yaitu url teratas setelah tentang gambaran jadwal kegiatan belajar nah ini sudah saya submit ke bing url dan disini kita perlu untuk melakukan submit ke bing url juga ya karena tidak semuanya mesin pencari apa itu para pengguna user itu mencari informasi atau artikel itu dari google ada juga yang pakai bing ada yandek seru dan seterusnya ya coba disini dengan submit ini saya akan tunjukkan statistik saya ini banyak juga pencarian dari bing ya ini kita lihat sumber lalu lintasnya nah disini teman-teman nah ini adalah bing nah bing itu ada 95 pencarian dan yahoo itu ada sekitar 267 dan 164 dan masih banyak sekali kemudian disini ada kaskusnya ribuan ini karena saya tanam backlink secara gratis di kaskus juga ya kalau kalian belum tahu caranya tanam backlink di kaskus secara gratis performa itu sangat luar biasa silahkan tonton video saya sebelumnya oke sekian sobat semuanya tentang tutorial blogger cara submit url ke bing webmaster tool dan google search console atau google webmaster tool semoga bermanfaat dan salam blogger indonesia semoga kita sukses bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalala 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 mabarakatuh Sub indo by broth3rmax